Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga setelah dalam keadaan sehat walafiat Dan setelah dalam lindungan Allah SWT Di video kali ini kita akan mempelajari bersama Di tema 6 subtema 3 di Mupil Ipa Yaitu tentang menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat Dan mempercepat perpindahan kalor Nah sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Birrohmatika ya arhamarrohimin Baik Sebelum belajar Kita tentu sudah mengingat Materi sebelumnya yang kita pelajari bahwa Kalor dapat berpindah dengan 3 cara Yang pertama adalah konduksi Yang kedua adalah Radiasi Yang ketiga adalah Konveksi Nah hari ini kita akan mempelajari Bahwa ada benda-benda Yang dapat mempercepat ataupun memperlambat perpindahan kalor tersebut Mari kita lihat materinya Nah Perhatikan bahwa Benda itu ada yang bisa menghambat Ataupun mempercepat perpindahan kalor Benda apa saja itu Nah untuk yang menghambat Itu disebut dengan isolator Ya Ditingat Benda yang dapat menghambat perpindahan kalor Disebut dengan isolator Nah Seperti Kain lap Karet Plastik Dan ebon Nah sebagai contoh Panci yang ada di dapur Yang suka memasak Ataupun sering Bantu kuminya di dapur Tentu pernah melihat Tutup panci Ataupun gagang panci Biasanya Itu ada bahan untuk menghambat panasnya Agar panas dari panci Tidak terkena tangan kita Biasanya barang yang digunakan Itu adalah ebonit Ataupun Plastik yang keras itu Nah Itu fungsinya untuk memperlambat Atau menghambat Panas Atau kalor Dari benda yang kita gunakan Nah Kemudian selanjutnya adalah Benda yang dapat Mempercepat Perpindahan kalor Nah Benda yang dapat Mempercepat Perpindahan kalor Disebut dengan Konduktor Konduktor Benda apa saja itu Yaitu Benda-benda Seperti Aluminium Besi Dan tembaga Nah Kita perhatikan Bahwa Jadi Perpindahan kalor Tadi Yang tiga Konduksi Konveksi Dan radiasi Nah Cara untuk Memperlambat Perpindahan kalor Yang terjadi Secara Konduksi Yaitu Menggunakan Isolator Seperti Yang tadi Yang Ustaz Berikan contoh Di awal Bahwa Panci Yang Kita gunakan Di dapur Itu Menggunakan Isolator Pada gagang Ataupun Tutup Pancinya Itu Untuk Memperlambat Sedangkan Perpindahan kalor Secara Konveksi Dan radiasi Dapat kita Perlambat Perpindahan kalor Dengan cara Menjauhi Ataupun Memadangkan Sumber api Sebagai contoh Misalnya Kita sedang Membakar Kayu Nah Untuk Memperlambat Ataupun Mengurangi Pindahan kalor Maka Kayu Itu Kita Padamkan Kompul Kita Padamkan Seperti itu Itu Untuk Memperlambat Sedangkan Untuk Mempercepatnya Maka Jika Perpindahan kalor Secara Konduksi Untuk Mempercepat Pemindahan kalor Maka Kita Menggunakan Barang-barang Yang bersifat Konduktor Yaitu Aluminium Besi Dan Tembaga Itulah Mengapa Di dapur Peralatan Memasak Itu Menggunakan Peralatan Yang terbuat Dari bahan-bahan Berikut Aluminium Besi Nah Itu Untuk Mempercepat Perpindahan Kalor Secara Konduksi Nah Jika Untuk Konveksi Dan Radiasi Perpindahan kalor Dapat Kita Percepat Dengan Cara Memperbesar Nah Kebalikan Dari Menjauhi Atau Memadamkannya Itu Memperbesar Sumber Apinya Seperti Menambah Kayu Bakar Saat Kita Sedang Membakar Api Umbun Dan Sebagainya Mudah Ya Untuk Diingat Kembali Bahwa Perpindahan Kalor Itu Dapat Dipercepat Ataupun Diperlambat Dengan Benda-benda Sebagai Berikut Benda yang Menghambat Isolator Dan Benda yang Mempercepat Disebut Konduktor Semoga Video yang Sikat ini Bermanfaat Untuk Menambah Pemahaman Dalam materi Ini Silahkan Dibuka Bukunya Halaman 59 Dan Cari Materi-materi Ipa Di Sub Tema Tiga Tema Sekian Dari Ustadz Bilahi Topik Wal Hidayah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wadaan Sub indo by broth3rmax